baik kembali lagi di channel saya abdigasmotor nah kemarin saya membeli barang ini dan sempat jadi bawa pertanyaan beberapa teman saya dimana saya membeli alat ini untuk apa padahal saya kan cuma tukang lampu yang biasanya cuma ngentur ngenturin baut nah ini akan saya jelaskan untuk apa saya membuat membeli impulse seller ini ya jadi dimana kita tahu semuanya bahwa fungsinya itu untuk membuat seperti ini ya membuat menggandengan plastik atau merekatkan plastik nah karena sekarang ini saya udah fokus ke penjualan online jadi saya akan fokuskan ke online shop saya ya di jadi saya butuh apa pengiriman yang kencang dimana kayak gini misalnya ini oblak nah itu oblak ya ini daripada saya beli ini bubble grab yang cukup yang gak terlalu mahal sih ya jadi saya buatkan seperti ini ini plastiknya ada juga sih pabrikan yang menjual seperti ini jadi ini buat mengganjal dan ini kan lumayan murah tetapi efektif banget pilih plastik yang terbaik disini saya gunakan plastik untuk membuat es karena plastik membuat es ini bahannya lebih kuat ya tidak mudah pecah beda dengan plastik yang bening banget dan ini plastik ini juga tahan panas biasanya untuk ee apa membungkus sayuran di warteg itu dan ini saya buat begini jadi dikembungin sedikit atau secukupnya sesuai kemauan sesuai kebutuhan nah udah panahkan seperti biasa oke kemudian jika sudah dia nah ini udah kuat ya jadi cukup mengganjal dengan ini dengan harga murah tapi sangat efektif ini terlihat cukup kebesaran jadi selalu besar malah ini bisa ditarik karena ini memang plastiknya kuat bukan plastik yang bening itu ya jadi bisa ditarik lagi supaya lebih kempes lagi disini tadi gak muat jadi untuk menahan goncangan dibanding harus beli-beli mahal-mahal ya atau bisa lagi dikurangin sedikit anginnya kempesin jadi bisa menyesuaikan sendiri itu lebih utama dibanding kita beli bubble wrap banyak kemudian kurang atau ini ya susah jadi ngepasinya kalau pun butuh bebel wrap tetap dia ada goncangan karena pojokan sudutnya itu tidak bisa rapet banget ya makanya saya buatkan seperti ini nah ini kadang sisaan bisa jadi bermanfaat juga ini kayak ini tadi kan sisa sisa pengiriman ya jadi saat saya membungkus kecil-kecil ini ada sisa pengiriman kan sisa packingnya ini saya bisa manfaatin buat ini nya bubble wrap nya oke nah ini kan masih bermanfaat dibanding dibuang jadi sampah nah kembungin sedikit oke oke sip nah ini udah cukup nih gak terlalu tebel gak terlalu lebar aku gak bisa menyesuaikan nah ini jadi lebih aman ya biarpun ini udah pakai ada stereo foam nya eh bukan ya stereo foam sih ya ini bisa lebih rapet lagi bisa lebih padat karena dibutuhkan tidak ada goncangan ya nah seperti ini ini kan saya geser sedikit oke jadi cukup bermanfaat bahkan yang tadinya gak terpakai pun bisa terpakai kembali dan buat saya sangat efektif ya jadi bener-bener ganjel dan rapet banget tidak oblak sama sekali itu anginnya pun bisa ditekan karena plastiknya tidak gampang pecah beda dengan yang plastik transparan nah ini masih kurang ya jadi bisa ditambahkan lagi usahakan sepadat mungkin oke nah ini cukup tipis oke dan tidak mengganggu berat pengiriman ya karena isinya cuma angin jadi udah pasti beratnya pun masih sama nah ini udah padat banget oke ini sampai mengembung ya jadi anginnya bener-bener ketekan baik terima kasih jangan lupa like dan subscribe buat kemarin yang menanyakan saya beli alat ini buat apa ya yang melalui WA ini jawabannya terima kasih